ini tidak saya tekan ini dia langsung cepat ya cepat meleleh dan menempel dengan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini jangan lupa ditonton sampai selesai biar lebih mudah dipahami di video sebelumnya saya telah membahas cara merakit modul charger TP4056 di video kali ini saya akan berbagi cara menyolder baterai 18650 dengan cara yang mudah oke ini kita coba dulu ini cara yang biasa ini dengan solder 30W sampai 70W oke ini bisa ya tapi agak lama dan perlu ditekan ini untuk sisi bawahnya ini agak susah ya kalau cara biasa itu agak susah ini nanti kita bandingkan dengan cara yang berikutnya ya nah ini hasilnya nah ini hasilnya oke ini cara yang kedua ya kita akan gunakan nah ini ini namanya fluk stainless ya fluk stainless mereknya banyak di pasaran cuma salah satunya ya salah satunya ya ini ini kita tinggal kasih sedikit saja ya dengan fluk ini walaupun soldernya sedang ya tidak terlalu panas juga bisa ini ini tidak saya tekan ini ya dia langsung cepat ya cepat meleleh dan menempel dengan baik ini coba yang bawah di sisi bawah baterai kita kasih juga tidak sampai status ya ini ya ini tanpa kita tekan ya sudah meleleh ya dengan baik hasilnya juga bagus tidak menggumpal ya beda dengan yang ini yang secara biasa tadi kan hasilnya agak menggumpal atau menonjol gitu ya bisa dibandingkan ya ini ya pakai fluk stainless banyak di toko online murah ya gak sampai 15 ribu ya ini 30 mili ukuran 30 mili oke sekian ya dari saya semoga ilmunya bermanfaat saling berbagi ilmu jangan lupa yang untuk mensupa channel ini ditunggu video update selanjutnya sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati